yo bro oke kali ini gue bakal lanjutin lagi game Harvest Moon Hero of the Valley nya dan sekarang kita udah sampai ke part 65 oke jadi di part 65 kali ini kita bakal melanjutin event lanjutan dari si Parsley kemarin yang kata Parsley nyuruh kita nyari batang pohon dan kita dapat event selanjutnya itu event yang kata kita ke tempat si Udi dan dikasih batang pohon di situ dikasih salah satu batang pohonnya Udi dan kali ini kita bakal ngasih balik ke eh ngasih balik bukan ngasih balik sih ngasih ke tempat si Parsley jadi nanti hari ini kita bakal nyari Parsley sebenernya hari ini masih tanggal 7 jadi gue masih melanjutin apa yang kemarin kita lakuin jadi kemarin kita dapat event balapan kuda sama si Bob dan sekarang kita bakal ngerjain event yang yang ini jadi yang ini kita disuruh ngasih kayu buat si Parsley gitalah intinya kayu yang dikasih sama si Udi kemarin Oke jadi kalau gitu kita langsung cabut aja oke oh ya sebelum cabut kemarin banyak banget yang nanya ke gua Bang kesukaan setiap orang itu beda-beda ya maksudnya setiap penduduk setiap penduduk yang ada di sini di Hero Leaf Valley eh di Leaf Valley ini nah itu lu beda-beda dibilang lu bisa lihat adanya di sini di karakter profile lu tinggal pencet aja misalnya contoh Katie di sini nanti ada like di sini tulisan likes yaitu dia pembuatan permen sama keju jadi yang Katie suka yaitu pembuatan permen sama makanan keju keju lu bisa beli di tempatnya si Rudolf eh Rudolf gue eh siapa yang namanya Hai Ronal lu bisa beli di tempat Ronal aku nggak salah 500 gold atau 400 gold gue lupa Oke dan kita bakal lanjutin lagi yang kemarin kita lakuin Hai Oke sini udah kita udah kita lakuin semua jadi sekarang kita tinggal nyiram aja karena hari ini kita bakal beli yang harus kita beli ini udah air kah Oh iya udah air Oke jadi hari ini kita bakal ngebeli tanaman atau slot tanaman baru atau bibit benih tanaman baru karena kemarin yang ini Hai dua bar atau sekitar 16 biji itu udah kita panen ini kalau nggak salah stardust yaitu bunga kalau ini bunga jadi kita hari ini atau hari ini bakal beli bibit baru kemungkinan setelah ngerjain event karena biasanya siang hari kayak gini si parsley adanya di cafe jadi kita bawa ke cafe pas jam 12 karena cafe bukannya sekitar jam 12 Oke kita langsung cabut aja jalan ke cafe karena udah mulai mau jam 12 sekambil kita nyari tim biasanya tim ada di depan tokonya si Ronal kalau jam-jam segini Hai adakah nah bener kan ada dan kita cari hewan kalau nggak salah gue masih punya satu stok hewan Oh enggak punya Oke kalau nggak punya kita kasih gurita aja Hai Oke dan sekarang kita ke tempatnya si tim eh tempatnya si tim tempatnya si parsley atau kita ke si cafe nyamperin parsley ini jangan lupa item item kayak gini lo ambil penting Oke ini si cafe udah buka jam segini jadi otomatis ada parsley Oh ternyata eventnya malu di depan cafe jadi nggak masuk ke dalam cafe dan disini kita langsung ketemu parsley dan parsley langsung bilang kalau misalkan kita tuh ngebawain kayu yang dia mau dan terima kasih dan ngeucapin terima kasih Oke kayunya dipegang parsley dan dia bilang kalau ini kayu yang dia pengen dan dia bener-bener seneng Hai dan si parsley bilang kalau misalkan dia bakal pergi untuk meneliti pohon kayu ini atau kayu yang kita kasih apa-apa menurut dia pas setelah diteliti itu bener-bener ada yang namanya pohon seri 100 tahun gitu pohon seri tua 100 tahun di sekitaran sini atau di sekitaran livalet ini di kota livalet gitu ya dan parsley bilang kalau dia bakal datang dan ngelapor ke kita atau temuan dia ke kita dan dan kalau ternyata ada dan kita bakal disuruh nyari mereka sama si parsley gitu jadi kita ngepaskan bakal bareng-bareng nyari si pohon ceri itu pohon ceri menurut si parsley jadi cherry blossom ini pasti ada di hutan yang lebat dan akan Hai dan parsley bakalnya bakal ngerasa lebih aman kalau dia bersama kita atau nyarinya bareng-bareng sama kita Oh ya gue juga baru inget satu hal kalau lu kerja part-time sering kerja part-time di tempatnya si Udi nanti kalau lu misalkan enggak kerja part-time seminggu nih terus lu kerja part-time lagi di tempat situ atau dia di tempatnya Udi buat nebang pohon lu bakal nemuin satu pohon yang bener-bener gede Hai satu pohon itu bener-bener gede dan lu bisa nebang itu dan sekali lu tebang itu pohonnya begitu jatoh nanti jatohnya sendiri dia bakal dapet cutscan dan lu bakal panik bener-bener jatohnya itu bener-bener jatoh banget dan pohonnya bener-bener gede dan ngasilin banyak batang kayu kayak gini kalau nggak salah bisa sampai sekitar 8-10 batang kayu kalau lu beruntung gitu oke Oh udah habis gitu doang Oke jadi event atau cutscan kali ini cuma begitu doang ini ada si Aurelia kita kasih telur Oh disini enggak ada disini ada Katie pasti jadi kita bakal kasih ke Katie hadiah Hai kita nggak usah ngasih ke si parsley tadi karena parsley udah kita kasih tapi kalau ketemu nggak masalah kalau lu pengen ngasih parsley juga kita bakal kasih apa ke Katie Tadi yang kayak gua bacain Katie tuh suka keju dan keju nggak punya gua jadi yaudah kita kasih yang ada aja gini ya api namanya Herb Green Herb dan kita bakal cabut untuk beli bibit tanaman baru di tempatnya si Lila jadi kita bakal ke tempat Lila hari ini buat beli bibit tanaman baru oke oh itu juga belum ke tempatnya Renton eh Renton Rudolf eh Rudolf eh Rudolf siapa namanya siapa sih namanya tau dah lupa gua siapa sih namanya Ronald selinget aku lagi lupa kayak gini oke kita kasih ikan aja sebenernya harga ikan disini lebih mahal dibanding harga telur tapi gua nggak masalah lah karena ikan bisa gua cari lagi langsung atau tinggal mancing oh iya ada yang nanya sama gua gimana cara beli fishing bite atau beli fishing bite dimana lu bisa dapet itu fishing bite gratis caranya lu cuma kasih jamur aja ke Pur Caci nanti dia bakal ngasih lu fishing bite secara gratis atau lu bisa tukerin hadiah medal dari Hariras atau balapan kuda itu kalau nggak salah harganya 1 biji medal itu 1 fishing bite atau kalau lu udah berhasil menang salah satu balapan kuda nanti lu bisa dapet fishing bite di rumah kayak gua itu lu bakal dapet mesin pembuat fishing bite otomatis caranya lu cuma perlu caranya lu cuma perlu ngasih atau ngorbanin 1 biji lumber buat 1 biji fishing bite gitu intinya nanti gua kasih contoh kalau emang waktunya sempat oke ini kita kasih apa ya kita kasihin aja dan kita bakal beli barang baru disini kalo kemarin gua nanam stardust tapi kayaknya kalo ini gua bakal nanam bayem tomat sukun nah kayaknya kita bakal nanam bayem aja 1 biji eh 1 biji 1 bar dan 1 bar nya lagi kita beli beli apa ya mineral alfava kali ya dia tanamin mineral alfava oke lah 1 bar nya lagi kita beliin mineral alfava ops 12 oke ya hmm oke oh ya stardust nya kita jual aja disini karena gua bakal ga perlu lagi jadi gua langsung jual aja gua sengaja nanam bunga cuma buat dijual bentar kita eh bener lah kita kesini dulu aja sambil gua juga pengen nunjukin ke lu semua inian ya apa namanya hmm mesin otomatisnya mesin otomatis buat beli eh buat dapetin fishing bed nah ini mesin otomatisnya jadi lu tinggal pencet X untuk transform dan pencet X lagi nah dia bakal langsung ngasih lu fishing bed disini fishing bed umpan ditaburkan diatas tempat mancing sebelum kamu mulai mancing lebih mudah untuk menangkap ikan jadi maksudnya dia itu kayak semacam lu ngasih apa ya makanan ikan sebelum lu pancing jadi ikannya bakal naik gitu nanti bakalan lebih gampang lah gitu intinya yang lu simpen ini ini dia fishing bed lu makanya tinggal pencet X aja nanti di tempat pantai atau di tempat mancingnya kalo gua biasanya mancing di pantai untuk dapetin 20 jenis ikan lu bisa dapetin 20 jenis ikan kalo lu mancing di pantai doang gitu oke dan kita bakal kasihin ini kristal mineral kristal kita kasihin oke ini emang rada lama tapi gak masalah kita kasihin aja oh iya buat lu semua yang pada pengen join room discord gua lu bisa langsung join aja di link yang ada di bawah link deskripsi nanti gua udah gua udah siapin link yang ada di deskripsi buat kalo lu semua pada pengen join room discord gua itu gratis lu bisa langsung join aja serata lu cuma perlu punya discordnya doang atau punya akun discord dan kalo lu udah punya ya tinggal langsung klik aja linknya dan nanti lu bakal langsung masuk group atau room gua nanti kita bakal ngobrol banyak hal disitu lu juga bisa sharing sharing dan nanya nanya apa yang gak bisa lu tanyain di youtube atau di komen youtube gua nanti lu bisa tanya disitu aduh sayang banget kebuang satu biji oke kita lanjutin lagi ini udah kita kasihin air ya sebelumnya atau udah kita siram jadi sekarang kita tinggal kasih mineral kristal abis itu kita tinggal kasih apa namanya bibitnya jadi gua sengaja naro bibit ini ya bibit bayam banyak banget karena bentar lagi gua bakal pengen pengennya sih ngabrat kandang ayam karena kandang ayam lumayan ingin duit banyak menurut gua menurut gua pribadi walaupun emang lebih banyak kandang sapi tapi menurut gua ayam lebih gampang diternakin dan lebih cepet juga ngasilin uangnya gua lu cuma butuh waktu 3 hari untuk netesin telur dan butuh waktu lagi sekitar 3 hari lagi untuk lu netesin atau hayamnya bisa ngasilin telur dan begitu aja seterusnya kalo sapi lu butuh modal gede menurut gua sih kalo lu mau ternak sapinya lebih banyak lu butuh modal lebih gede jadi gua saranin untuk kayak gini kita bakal nanem eh nanem dah upgrade ini aneh dulu apa kandang ayamnya dulu oh iya gua lupa syaratnya ya oke kita bakal bacain syaratnya di rumah ya ntar kita bakal bacain syaratnya dan oke udah masuk oke syaratnya lu cuma perlu syarat gua dapetin event kayak tadi lu cuma perlu dateng ke cafe sekitar tanggal sampai tanggal 20 dari setelah dari event setelah lu dapetin kayu tadi dari si Udi sampai tanggal 20 bulan winter ini ya dan lu dateng disaat jam kafenya buka oke jadi syaratnya cuma itu doang udah semua simple karena ini event lanjutan seperti biasa event lanjutan tuh gak pernah punya syarat hati atau FP hati jadi ya santai aja oke gua rasa gitu aja untuk part kali ini dan jangan lupa buat like share dan subscribe thank you